Sebelumnya, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko membantah keras tudingan bahwa dirinya telah membackingi pondok pesantren Al-Zaitun. Muldoko menegaskan tidak mungkin dirinya berurusan dengan ponpes yang dipimpin Pak Anji Gumilang itu, apalagi dirinya adalah seorang bantan Panglima Angkatan Darat. Muldoko menegaskan apabila memang ada penimpangan dalam ajaran agama yang ada di ponpes Al-Zaitun, hal itu sudah menjadi pemenangnya Majelis Ulama Indonesia. Bahkan Muldoko menyebut dirinya sudah memberi pernyataan tegas kepada Panji. Jika memang Panji terbukti bersalah, maka dialah orang pertama yang akan bertindak tegas. Muldoko menolak dikaitkan dengan pondok pesantren milik Panji Gumilang tersebut. Jangan biarkan ini menjadi percakapan publik yang ngawur begitu. Apa susahnya? Tinggal tangkap saja orangnya ada. Dan saya sudah ngomong sama Pak Panji Gumilang, Eh, lo macam-macam, saya orang pertama yang akan bertindak. Saya katakan begitu. Jadi, tolonglah ini jangan ngawur gitu. Jangan ngawur. Ada yang mengatakan saya, apa katanya, membackingi di belakang kegiatan-kegiatan itu, berikutnya, apa, mengerahkan polisi. Wah, ini benar-benar ngawur dah. Jangan sampai sana, nanti berjalan keras. Ya, gitu.